sedikit memahami, yaitu bahwa penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat ditelarkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Di mana penyakit pada manusia itu 60 persennya itu adalah zoonosis. Kemudian 75 persen penyakit infeksi baru pada manusia berasal dari hewan. Jadi ini tinggi sekali, karena memang kita ketahui bersama bahwa kita tidak bisa memisahkan antara kita dengan lingkungannya, antara manusia dengan lingkungannya, termasuk hewannya. Kemudian di Indonesia sendiri itu penyakit hewan menolak strategis sudah diputuskan, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 4026 tahun 2013, yaitu terdiri dari 25 penyakit hewan menolak strategis. Nah ini Bapak-Ibu ada 25 penyakit hewan menolak strategis berdasarkan ketementan tersebut, diantaranya adalah antrak, kemudian bovin tuberculosis, kemudian bruselosis, kemudian kambilobakteri, kemudian klasikal swin fever, kemudian cysticertosis, sampai dengan yang terakhir toksoplasmosis. Nah, kemudian ada 15 penyakit hewan menolak strategis, penyakit zoeosis prioritas di Indonesia, itu diantaranya ada avian influenza, rabies, antrak, sampai dengan cysticertosis. Jadi, ini adalah 15 penyakit zoeosis prioritas yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 2023, itu Kementerian Pertanian telah merevisi sebenarnya ya, telah merevisi penyakit hewan menolak strategis itu di dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 121 tahun 2023, di mana penyakit hewan menolak strategis ini itu tidak 25 lagi. Nanti Bapak-Ibu, adik-adik semuanya bisa searching ya, ada peraturan terbaru ya, terkait dengan PHMS yang ada di Indonesia ini. Jadi, Bapak-Ibu, kenapa kami mencoba untuk menyampaikan topik terkait dengan toksoplasmosis ini, mungkin yang pertama menjadi latar belakang dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita manusia ini itu hidup, itu tentunya tidak bisa terlepas dari lingkungan kita ya, termasuk hewan, di mana tadi sudah disampaikan bahwa penyakit hewan itu sebagian besar dapat menular pada manusia. Jadi, itu yang menjadi latar belakang kenapa kita memberikan informasi terkait dengan penyakit toksoplasmosis ini. Kemudian, kami juga oleh karena ini disampaikan pada forum bidang biologi, jadi saya kira ini masih redpan atau berhubungan terkait dengan tema yang kita ambil pada sore hari ini. Karena tentunya ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, toksoplasmosis ini adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh infeksi parasit yang bernama toksoplasma gondii. Jadi ini disebabkan oleh parasit dan bakteri seperti yang tadi Ibu Dwi, Ibu Dr. Dwi tadi sampaikan di awal tentang korisat. Jadi ini parasit. Jadi, toksoplasma itu merupakan salah satu parasit yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Nah, toksoplasmosis ini sendiri itu umumnya tidak terjadi dari manusia ke manusia. Atau human to human. Tidak bisa. Nah, ini ada beberapa data yang kami coba untuk rangkum dan juga isu terkait dengan toksoplasmosis pada manusia. Jadi, ini ternyata ada di Uni Eropa. Itu, apa namanya, terjadi 133 yang, kasus yang terkonfirmasi. dan kemudian, maaf, dan juga WHO menyampaikan bahwa angka insiden toksoplasmosis itu diperkirakan adalah 1,5 kasus toksoplasmosis kominatal per seribu kelahiran hidup. Kemudian, kalau prevalensi dari toksoplasmosis sendiri itu diperkirakan atau diasumsikan sebesar 25-30 persen. Itu tergantung dari berbagai faktor di setiap negara. Toksoplasma ini ternyata sudah menyebar ke seluruh negara di dunia ini. Kemudian, kalau di Indonesia sendiri, itu ini sudah dilakukan penelitian pada tahun 2012, kemudian juga 2017, dan ini kebetulan yang kami sampaikan adalah penelitian tahun 2012, ya, di mana peneliti telah meriksa, meriksa kejadian toksoplasmosis pada pekerja rumah potong hewan yang menunjukkan bahwa 67,3 persen pekerja pada rumah potong hewan tersebut itu dinyatakan positif. toksoplasmosis berdasarkan uji imunoglobulin G. jadi lumayan tinggi, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk menyampaikan data dan juga isu tentang toksoplasmosis pada hewan. jadi ini di Yogyakarta itu ternyata ada keterpaparan, ya, terhadap 105 kucing, ya. Dan itu mencapai, kalau di Jakarta mencapai 72,7 persen dan di Yogyakarta mencapai 40 persen. dan prevalensi toksoplasmosis pada kucing di Sulawabaya itu penelitian ini kebetulan dulu Bapak Dekan saya ini itu mencapai 34,5 persen. Kemudian di Indonesia sendiri prevalensi toksoplasmosis itu pada manusia sangat tinggi berkisar di atas 40 persen. Sedangkan pada hewan, pada kucing itu bisa mencapai 5,56 sampai 40 persen. Kepada di kambing itu 2,5 sampai 60 persen, rumba 32 sampai 71 persen, dan babi 28 sampai dengan 32 persen. dan balai penelitian veteriner yang ada di Bogor ya, balai vet Bogor itu juga telah melakukan penelitianya dan menemukan bahwa pada ayam itu juga bisa terjadi toksoplasmosis toksoplasmosis sebesar 19,6 itik 6,1 sapi 35,3 babi anjing kerbau kambing itu juga ternyata bisa terinfeksi ya, dan terkonfirmasi toksoplasmosis pada hewan-hewan tersebut. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian mungkin ini kaitannya dengan biologi di mana kita juga tentunya harus mengetahui gitu ya bagaimana siklus hidup dari toksoplasma gondi ini. Jadi toksoplasma ini memiliki indosemang definitif yaitu kucing ya, jadi indosemang definitif atau os definitif satu-satunya parasit ini atau parasit toksoplasma ini adalah kucing baik itu kucing liar ataupun kucing domestik ya Bapak-Ibu. Nah, jadi di dalam tubuh kucing ini nanti terjadi fase seksual ya atau pembiakan yang kemudian nanti akan membentuk oosid ya dan dimana oosid ini nanti akan dikeluarkan melalui saluran pencanaan yaitu bersama dengan tinja dari kucing tersebut. tetapi toksoplasma ini juga bisa masuk ke dalam jaringan ya Bapak-Ibu itu nanti menjadi apa namanya sista gitu ya menjadi sista yang nanti akan apa namanya mengandung gitu ya sista yang mengandung nanti berat disoid gitu ya nah jadi untuk siklus hidupnya sendiri ini tadi indosemang definitifnya adalah kucing tetapi indosemang antaranya itu adalah hewan yang berdarah panas makanya tadi banyak ternyata hewan yang berdarah panas yang tertular toksoplasmosis ini ya dari hewan vertebrae seperti sapi rumba kambing ya kemudian ada yang lain seperti unggas ya tadi juga ditemukan ada iam kemudian ada itik ya dan juga pada manusia itu sendiri ya jadi indosemang antaranya adalah tadi hewan berdarah panas termasuk manusia nah ini adalah fase dimana toksoplasma itu menginfeksi ke manusia ya jadi kita ketika ter infeksi toksoplasma itu itu karena kita itu memakan misalkan makanan yang terpontaminasi ya oleh oogis kemudian juga oleh karena kita makan misalkan daging yang masih mentah yang mengandung sista ya dan juga oleh karena konginital ya antara ibu dan anak gitu jadi toksoplasma ini itu bisa menular melalui langsung dan juga tidak langsung tadi kalau langsung ya tadi misalkan melalui konginital tadi ya antara ibu dan anak kemudian kalau tidak langsung tadi melalui makanan yang terkontaminasi baik itu daging yang masih belum matang kita makan ataupun misalkan susu ya yang tidak dipasturai mungkin langsung dari sapinya gitu bapak ibu itu bisa juga kita terinfeksi dari toksoplasma oke jadi untuk toksoplasma gondi ini memiliki klasifikasi termasuk dalam genus toksoplasma subfamili toksoplasma familinya sarco cistidae subkelasnya koksidia kelasnya spurosua dan juga filmnya api kompleksian jadi toksoplasma gondi sendiri adalah merupakan protosua obligat intrasel ini mungkin perlu kami jelaskan bahwa parasit obligat intrasel ini adalah parasit yang berukuran mikro yang mampu tumbuh dan berkembang di dalam stem sel gitu ya jadi dia mampu tumbuh di dalam sel stem kemudian toksoplasma gondi sendiri itu memiliki tiga bentuk ya yaitu bentuk taksisoid bentuk proliferatif atau yang disebut juga troposoid kemudian bradisoid ya tadi yang terdapat di dalam jaringan yang masuk ke dalam jaringan kemudian spurosoid yang dihasilkan oleh logis nah jadi toksoplasma ini di dalam usus host definitive atau kucing tadi itu di dalam ususnya akan terjadi perkembang biarkan toksoplasma secara seksual ya dengan menghasilkan logis nah stadium seksual ini diawali dengan perkembangan berusuit menjadi makro gamet dan juga mikro gamet di dalam sel IPTL usus kemudian kedua gamet tersebut mengalami proses fertilisasi dan juga terbentuk sigot yang akan tumbuh menjadi ologista kemudian ologista sendiri masuk ke dalam lumen usus dan nanti akan dikeluarkan melalui fesis dari tubuh kucing nah ini tadi sudah disampaikan jadi kalau ologis ini ada di CI track pada kucing kemudian untuk taksisoidnya ada di sistem circulatory host kemudian tisu host itu ada di host atau di jaringan dari host nah untuk sista sendiri itu adalah bentuknya laten dia akan apa namanya laten itu berarti dia diam sebenarnya tapi sebenarnya dia bisa aktif tapi bentuknya diam tapi bisa aktif nantinya ketika menemukan kondisi sesuai kemudian untuk taksisoid itu adalah bentuk infeksius dan ditemukan di dalam sistem circulatory kemudian kalau OOK sendiri ini oleh karena tadi dikeluarkan dari saruran percernaan dari kucing jadi jadi ini tentunya bentuknya itu bentuk yang dia akan mengkontaminasi dari lingkungannya baik jadi bagaimana toksoplasma gondi ini menginfeksi dari kucing jadi kucing tertular toksoplasmosis itu karena memakan bahan terkontaminasi atau foodborne patogen atau memaksa tikus yang terinfeksi dan disampaikan bahwa kucing liar atau domestik merupakan satu-satunya indok semang definitif pada saat kucing menelan mangsa yang terinfeksi atau daging mentah tadi parasit tersebut dilepaskan dari kista ke dalam saluran percernaan kucing dan nanti akan menghasilkan OOKIS di dalam CI track kemudian toksoplasma kundi yang dikeluaskan dari kista daging yang terinfeksi akan menembus lebih ke dalam dinding usus kucing dan bergembang biak dalam tembok lain atau yang disebut taksis tadi nah bentuk ini kemudian menyebabkan dari usus ke bagian jaringan lainnya dan oleh karena ada benda asing yang kemudian masuk ke dalam jaringan yang lain tadi itu akhirnya sistem kekebulan tubuh kucing itu juga bereaksi gitu ya bapak ibu sehingga kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kucing tersebut memaksa si parasit ini kemudian menjadi tidak aktif atau yang tadi disebut laten kucing yang tersebut kemudian mengeluarkan jutaan logista melalui SS tadi jadi tidak hanya seribu dua ribu tapi ternyata jutaan logis yang ada di kotoran kucing yang terinfeksi toksoplasma nah jadi kucing yang baru terpapar itu biasanya mengeluarkan logis setelah 3-10 hari setelah mengkonsumsi jaringan terinfeksi dan akan mengeluarkan logis ini selama 10-14 hari dan mungkin bapak ibu harus tahu ya bahwa logis ini itu sangat kuat banget dan sangat di lingkungan yang mungkin agak sedikit ekstrim juga masih kuat itu bisa sampai dengan satu tahun apalagi di lingkungan yang memang sesuai misalkan di lingkungan yang tropis seperti di Indonesia ataupun yang sedikit agak lembab itu akan lebih tahan jadi sekarang bagaimana meniagnosa penyakit toksoplasma pada kucing jadi sebenarnya untuk toksoplasma pada kucing sendiri itu agak susah untuk dilihat dari kejala-kejalanya karena kejalanya itu tidak menciri tetapi itu bisa didapatkan dari hasil tes laboratorium tapi di dalam mendiagnosa suatu penyakit ya tentunya kita juga harus mencari informasi yang selengkap-lengkapnya ya terkait dengan anamnese anamnese dari karena kebetulan kucing ini tidak bisa ditanya jadi kita harus nanya yang punya Bapak-Ibu nah anamnese atau riwayat ini ini yang akan kemudian juga akan membantu Bapak-Ibu untuk kita mendiagnosa jadi untuk toxoplasmosis ini di dalam kucing itu bisa diukur dari dua jenis antibody ya di dalam darah yaitu IgG atau immunoglobulin G dan juga immunoglobulin M kemudian ada juga deteksi O-O-Kista melalui tinggi yang kemudian diperiksa secara mikroskopik namun cara ini itu tidak bisa dapat diandalkan sepenuhnya oleh karena memang kadang bentuk O-O-Kista ini juga agak mirip dengan O-O-Kista dari parasit lainnya jadi deteksi ini juga bisa memadu asal memang kita betul-betul bisa membedakan antara O-O-Kista toxoplasmosis ataupun O-O-Kista dari parasit yang lain nah untuk kepastian dari diagnosa ini untuk toxoplasmosis pada kucing itu memerlukan pemeriksaan mikroskopi sampel jaringan untuk mengetahui adanya perubahan khas pada jaringan dan adanya taksisoid nah jadi untuk kejala pada kucing dan hewan vertebrae lainnya itu toxoplasma itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang apa namanya yang menciri ya tetapi menunjukkan kejala yang umum seperti misalkan demam kemudian kehilangan nafsu makan kemudian lesu kemudian ada beberapa kejala-kejala lain tapi juga itu tergantung dari apakah infeksinya bersifat akut atau infeksinya bersifat kronis jadi jika terjadi infeksi sampai dengan paru-paru tentunya seperti penyakit yang lain itu nanti akan timbul kejala seperti penemunia yang akan menyebabkan keselitian pernafas jika menyerang hati ya tentunya juga mungkin sama dengan penyakit yang bisa menyerang hati lainnya itu bisa menimbulkan penyakit kuning juga sama nah toksoplasmasi ini oleh karena dia masuk di dalam sistem sirkulatori tadi itu juga bisa sampai ke organ mata dan juga masuk sampai ke sistem serpusat atau SSP sehingga bisa menyebabkan kebutaan dan juga bisa menyebabkan incoordinasi ya jika masuk dalam sistem syarat pusat tadi bahkan jika khususnya untuk manusia ketika si manusia ini juga memiliki penyakit penurunan kekebalan seperti misalkan HIV itu juga akan sangat memperparah dari penyakit toksoplasma ini nah ini tadi ini udah oke sekarang bagaimana Bapak Ibu adik-adik cara pencegahan agar kucing atau hewan peliharaan kita lainnya tidak terinfeksi toksoplasma kundi ini jadi tentunya kita harus mencegah tadi OOKISTA yang dikeluarkan oleh kucing yang terinfeksi tadi itu bisa atau dicegah untuk tidak mencemari lingkungan contohnya misalkan kalau kita punya kucing karena kalau OOKIS ini kan memang dikeluarkan oleh kucing jadi biasanya kita menyediakan misalkan pasir pasir untuk kotornya kucing nah si pasir ini tentunya sebaiknya itu di dalam kondisi yang tidak terbuka sekali sehingga ketika terbuka itu akan mudah sekali untuk mengkontaminasi lingkungan baik itu misalkan bisa melalui angin yang kemudian dia mengkontaminasi yang lainnya gitu ya dan juga sebaiknya pada saat melakukan penanganan misalkan membersihkan kotoran dari kucing tadi itu tentunya bapak ibu adik-adik itu sebaiknya menggunakan misalkan masker kemudian juga menggunakan sarung tangan karena tadi disampaikan bahwa si OOKIS ini bisa menginfeksi yaitu melalui tadi melalui misalkan makanan yang terkontaminasi ataupun minuman yang terkontaminasi gitu ya dan masuk ke dalam tubuh kita kemudian untuk kucing jika kita memilih kucing sebaiknya jangan diberikan pakan yang misalkan daging yang tidak dimasak misalkan atau tidak dipanaskan sehingga jika daging tersebut itu kemudian terinfeksi adanya toksoplasma yaitu adanya sista ya kista jadi ini nanti bisa menyebabkan kucing tersebut juga terinfeksi gitu nah kemudian tidak boleh makan daging mentah seperti misalkan tikus itu juga jangan tapi walaupun kalau secara alami rantai makanan kalau dulu ya kucing itu kemudian makannya tikus tapi sekarang mungkin sudah tidak tahu sekarang sudah berubah kadang tikusnya lebih besar jadi kucingnya malah takut jadi untuk hewan pengerat ini mungkin ya kucing-kucing yang besar kemudian dia akan memakan atau akan apa namanya rantai makanan ini akan terlihat tikus yang agak kecil dan kemudian dia akan memakannya dan jika si tikus ini terinfeksi dari toksoplasma tentunya kucingnya akan terinfeksi juga nah untuk pengobatan pada kucing sendiri itu sebenarnya juga ada ada obatnya yaitu jenisnya glindamycin dan kemudian juga bisa dikombinasikan dengan protikosterit jika terjadi peradangan yang khususnya pada mata dan juga SSP nah namun Bapak Ibu saya kira tidak boleh berkira-kira jadi jika hewan kesayangan Bapak Ibu atau kucing Bapak Ibu itu sakit dan kemudian kok sepertinya menunjukkan kejala-kejala yang apa mungkin dicurigai sebaiknya Bapak Ibu membawa gitu ya kucing atau hewan kesayangan Bapak Ibu atau hewan ternak Bapak Ibu atau tidak dibawa tapi nanti akan diperiksa oleh dokter hewan atau jika hewan kesayangannya bisa dibawa silahkan Bapak Ibu untuk membawa ke rumah sakit hewan ataupun klinik hewan terdekat juga bisa nah ini sekarang kita membahas tentang bahaya toksoplasma pada manusia jadi toksoplasma pada manusia ini tentunya untuk Ibu hamil jika terinfeksi toksoplasma itu dapat mengalami gangguan khususnya pada proses kehamilan ini yang paling agak fatal jadi janin dapat mengalami gangguan pertumbuhan kemudian lahir secara primatur atau bahkan meninggal di dalam kandungan dan jika terjadi pada remester pertama itu toksoplasma juga dapat menyebabkan keguguran nah ini jadi mungkin kami berpesan silahkan Bapak Ibu memelihara hewan tapi tentunya hewan itu harus direwat juga kesehatannya sehingga hewan ini tidak berpotensi untuk menularkan penyakit dari hewan kemanusia kemudian untuk bayi yang baru lahir yang melalui konginitar penularannya jadi untuk bayi yang baru lahir itu ternyata toksoplasma itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun namun pada bulan berikutnya itu dapat muncul kejala seperti ruang kulit demam kemudian sulit menyusui kejang dan juga kuning ataupun tidak di apa namanya bagian kepala itu bisa tampak lebih kecil atau mikrosefalus atau lebih besar mikrosefalus kemudian bisa terjadi pembesaran organ hati atau limpa keterlambatan perkembangan anak gangguan pengilihatan atau keputahan dan juga perkembangan kemampuannya dapat terhambat nah sedangkan kejala klinisnya sendiri itu memang kalau secara umum itu tidak terlalu kelihatan sekali ya bisa berupa tadi seperti demam nyari otot atau mudah lewat tetapi jika memang ini sifatnya itu akut ya itu bisa terjadi pembegakan akut ataupun klinis bisa terjadi pembegakan limbo glandula servikal kemudian juga jadi komplikasi pakut nah untuk toksoplasmosis akut itu dapat menyebabkan kematiannya terutama tadi pada manusia atau pada kita yang kebetulan memiliki penyakit yang menekan kebalan tubuh kita ya seperti HIV itu oke nah ini masih bahaya toksoplasmosis pada manusia ya jadi penularan toksoplasmosis sendiri penularannya itu tadi sudah disampaikan bisa melalui dapatan ya tapi juga bisa melalui konginitar nah jadi pada manusia tertular oleh karena mengkonsumsi makanan yang terinfeksi okista kemudian penularan bawaan terjadi dari ibu yang terinfeksi toksoplasma kepada janin yang dikandung nah ini ada beberapa faktor pendukung ibu kenapa toksoplasma ini bisa mudah menginfeksi kita jadi yang pertama adalah kebiasaan makan sayuran mentah dan buah-buahan segar yang tidak bersih atau tidak dicuci dengan bersih kemudian kebiasaan makanan tanpa cuci tangan nah ini juga menjadi faktor pendukung lebih mudahnya infeksi kemudian mengkonsumsi misalkan daging yang dimasak atau bagian lainnya yang dimasak tidak dengan matang gitu ya sehingga sista yang ada di dalam organ-organ tadi itu masih laten tapi bisa aktif nah kemudian kejalaan 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 pada manusia itu tadi sudah disampaikan tidak spesifik tadi ada demam kemudian ada juga mual ya muntah kemudian ada juga sesak nafas tadi sakit kepala dan juga nyari pada otot ya serta anemia nah ini adalah bagaimana kita semuanya itu bisa mencugah penularan toksoplasma pada manusia ya jadi untuk manusianya sendiri jika ini yang praktis-praktis saja jika kita misalkan terkebun Bapak Ibu ya kita tentunya silakan Bapak Ibu untuk menggunakan APD ya terutama sarung tangan itu untuk mencugah kontaminasi ya okista ke tangan kita kemudian menghindari mengkonsumsi daging lontah atau setengah matang ini mungkin nanti ada pertanyaan kalau sate bagaimana Bapak Ibu adik-adik ini juga sebenarnya juga kalau sate jika hanya setengah matang ya ini juga berpotensi untuk terjadinya infeksi untuk suplasma jika memang si dagingnya itu apa ada sis gitu ya ada kistan kemudian cuci tangan dan sebelum dan sesudah memegang makanan kemudian cuci bersih semua peralatan dapur ya setelah memasak khususnya daging ataupun misalkan susu ya dimasak di dalam peralatan kita dengan peralatan kita kemudian cuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi ya dan ini jika yang memang suka minum susu ya hindari mengonsumsi susu dan produk olang susu yang tidak dipastorisasi jadi apa itu akan itu akan berpotensi untuk terkontaminasi atau terinfeksi namun pada kucingnya sendiri bagaimana ya tentunya pada kucingnya atau pada hewan yang kita beli ya jaga kesehatan kucing itu ataupun hewan itu untuk di periksa kesehatannya dan tentunya bisa dilakukan misalkan peningkatan kekebalan atau pencikkan untuk penyakit kemudian gunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran cuci tangan jangan lupa kemudian jangan lupa ini kucing kadang kita diliharkan ya atau ya ini karena ini definitifnya jadi sebaiknya kucing itu jangan diliharkan tapi betul-betul ada di dalam rumah atau di kandang sehingga dia tidak akan misalkan kontak dengan hewan-hewan lainnya yang mungkin juga terinfeksi toxoplasma kemudian berikan makanan kucing yang matang gitu ya yang bisa makanan yang jadi seperti kita misalkan beli di di pet shop atau misalkan kita bikin sendiri tapi itu yang matang kemudian tutup pak pasir tadi seperti yang tadi sampaikan untuk pengobatan pada manusia sendiri ini juga ada obatnya bapak ibu ini ada pirimitamin untuk mengambat pertemuan toxoplasma gondii kemudian leukoforin untuk mengorongi efek samping kemudian sulfadiazin kemudian acidromisin untuk mengatasi toxoplasmosis yang alergi terhadap psorbadiazin nah tentunya pengobatan ini juga tidak kita bisa mengobati sendiri kalau bukan dokter ya bapak ibu tapi kita tangani toxoplasma ini pada manusia ini yaitu melalui penanganan oleh dokter yang terkompeten dan untuk manusia ya tidak ditangani oleh dokter hewan jadi oleh dokter nah ini jadi kalau di slide sebelumnya ayo ke dokter hewan kalau di slide ini bapak ibu jika sakit ayo kita ke dokter nah ini kesimpulan dari materi ini tentang toxoplasmosis ini jadi toxoplasmosis ini merupakan salah satu penyakit hewan menular dari 25 hewan menular strategis berdasarkan permentahan ya nomor 4026 nomor 30 kemudian toxoplasmosis sendiri disebabkan oleh parasit ya yang main-main yang bernama toxoplasma kondini kemudian satu-satunya inang definitif adalah kucing bukan hewan lain kucing kemudian toxoplasma kondini dapat menyerang semua hewan tadi sudah disampaikan prevalensinya di beberapa spesies hewan itu ternyata ada semua ya hampir ada semua terutama untuk hewan berdarah panas kemudian yang paling penting toxoplasmosis dapat dicegah dengan kita memperhatikan kesehatan hewan dan juga memperhatikan kita sendiri khususnya perhatian terhadap bikin dan sanitasi semuanya baik diri kita dan juga lingkungan kita pentingnya kesehatan kita jadi untuk menghindari penyakit zoonosis kemudian toxoplasmosis dapat diobati dan tentunya untuk hewan berarti kepada dokter hewan dan untuk manusia itu nanti akan ditangani oleh dokter yang kompeten mungkin demikian bapak ibu yang dapat disampaikan terima kasih atas perhatiannya kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh dokter Teguh kita memasuki sesi diskusi tanya-jawab ini udah ada dua pertanyaan yang sudah menunggu di kolom chat untuk yang pertama sepertinya ditujukan kepada pemateri kedua narasumber kedua yang pertama apakah penyakit zoonosis dapat tertular pada kucing atau ular demikian pertanyaan dari ibu Nima Lestari mungkin langsung saja baru kita beralih ke pertanyaannya bisa diulang ibu pertanyaannya baik apakah penyakit zoonosis dapat tertular pada kucing atau ular dapat tertular pada kucing atau ular jadi saya kira pengertian zoonosis sendiri itu adalah penyakit yang dapat menularkan dari hewan kepada manusia ibu bapak dan adik-adik semuanya jadi ada memang beberapa penyakit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia bahkan tadi ada sekitar 60-70% penyakit hewan itu bisa menular kepada manusia termasuk juga misalkan dari ular ataupun dari kucing kucing dan ular jadi saya kira bisa bapak ibu baik itu itu jawabannya dari pertanyaan ibu Nina sudah terjawab kita beralih ke pertanyaan kedua bapak maraknya pemeliharaan kucing yang akhirnya banyak dibuang di pasar yang dampaknya kepadatan kucing di pasar meluap di pemukiman penduduk di sekitar pasar lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut ini dari ibu Ratna baiklah terima kasih ini jadi memang ini menjadi suatu problem yang lumayan kemarin agak rame bahkan mungkin di media masalah atau di media sosial itu juga sempat agak rame khususnya di kejadian di kota Bandung dimana ada memang apa overpopulasi pada kucing sehingga ini menjadi suatu problem sosial bisa menjadi problem sosial dan juga menjadi problem lingkungan sementara kita disini juga ada peraturan tentang kesejahteraan hewan bapak ibu jadi langkah-langkah apa yang kemudian menjadi apa namanya solusi gitu ya salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut nah kita apa namanya pada saat kemarin ada kejadian kejadian yang seperti itu itu banyak ternyata masyarakat yang memohonkan gitu ya memohonkan rescue rescue untuk kucing-kucing maksudnya kucing-kucing yang dia gitu kepada kita dan kucing tersebut di kita itu kemudian ditangani yang pertama ditangani kesehatan kemudian kita lakukan yang namanya sterilisasi sehingga si kucing ini kemudian dia stop artinya stop sampai di situ dia tidak tidak misalnya tidak dimusnahkan tetapi dia di stop untuk pre-produksi sehingga nantinya kita harapkan tidak terjadi overpopulasi lagi nah memang untuk saat ini saya kira mungkin di beberapa tempat banyak sekali mungkin ya terjadi perkembangan kucing-kucing biar ya begitu tidak terkendali kadang nah ini memang jadi problem dan mungkin jika Bapak Ibu misalkan care atau peduli terhadap hal tersebut Bapak Ibu bisa misalkan apa namanya nanti men-sterilkan gitu ya khususnya pada kucing-kucing yang memang tadi di lingkungan Bapak Ibu itu sudah terjadi agak banyak terjadi overpopulasi tadi atau kucing Bapak Ibu sendiri bisa disterilkan sehingga nanti tidak bisa pre-produksi atau tidak pre-produksi lagi dan tidak bertambah banyak gitu jadi kita memang kebetulan di satu sisi kita mengamankan lingkungan mengamankan sosial tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan kataan manusia saja yang diperhatikan Bapak Ibu sesuatu dan hewan juga sama juga diperhatikan nah itu mungkin itu seperti itu Bapak Ibu baik itu jawaban untuk pertanyaan buratnya berikutnya dari Bapak Denny ya tadi boleh rise and langsung rise and langsung aja untuk open mic aja langsung mengatakan pertanyaan Pak Denny baik Ibu terima kasih selamat sore saya sebagai dosen protekesehatan masyarakat Pak dokter hewan salam kenal ini saya mau bertanya tentang masalah terminologi saja tentang penyakit berbasis vektor dan penyakit zoonosis untuk perbedaannya itu dimana karena penyakit vektor itu juga dibawa oleh nyamuk termasuk hewan nah kalau zoonosis juga dibawa dibawa oleh hewan yang membedakan itu apa kalau misalnya leptospirosis itu apakah berbasis vektor atau zoonosis terima 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 yang kami yang kami sampaikan tadi memang tadi seperti disebutkan oleh Pak Denny ada letospirosis dimana ini juga dibawa oleh apa namanya tikus ya Bapak Ibu sama dengan misalkan nyamuk demam berdarah misalkan kalau demam berdarah dia menular dari misalkan dari dari manusia ke manusia ya betul ya Bapak Denny ya jadi misalkan dari manusia yang TB kemudian ada nyamuk yang kemudian kebetulan mengisap darahnya kemudian dia akan ke orang yang lainnya kemudian si orang tersebut kemudian menjadi sakit gitu ya nah untuk zoonosis sendiri kan pengertiannya adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia kalau yang tadi apa namanya melalui faktor tadi ya kalau melalui faktor itu itu kebetulan tidak semuanya Pak Denny ya tidak semuanya misalkan kayak apa kalau melalui faktor itu seperti yang tadi misalkan kayak DPD ya ya jadi saya kira memang ini ada 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 perbedaannya Pak oh iya 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 sama-sama terima untuk dijawab Bapak boleh saya bertanya ya silahkan langsung langsung saya boleh terima kasih Bu Pak Teguh saya mau tanya nih kalau kalau dari pemerintah sendiri Bapak ada upaya nggak terkait dengan yang banyak sekali kan kucing yang di jalan itu ya yang liar dalam arti kata untuk tadi vaksin atau apapun itu gimana Pak atau misalnya justru kalau ketemu banyak seperti itu bisa dilaporkan kemana supaya mereka bisa ditangani atau jangan sampai menurunkan penyakit tadi ya nah itu dari pemerintah sendiri ada program seperti itu nggak Pak ya jadi kalau dari pemerintah sendiri yang kami laksanakan ya berdasarkan apa namanya langkah-langkah tadi yang dari PHMS tadi itu memang ada beberapa Bu jadi misalkan tadi seperti yang kami sampaikan untuk kucing-kucing liar khususnya ya jadi kita bisa lakukan supaya tidak terjadi overpopulasi karena jika terjadi overpopulasi tentunya ini akan menjadi problem ya baik itu problem di sosial ataupun problem di lingkungan ya termasuk tadi penyakit zoonosis tadi jadi yang kita lakukan khususnya di apa dinas ketahanan pangan dan petanakan melalui video video video